balik lagi ke youtube channel jagoan helm bareng gua bang semy dan di video kali ini kita akan bahas kedua helm yang keliatannya sama karena harganya mirip sama bentuknya juga sama karena tadi pas yang versi polosnya aja dipasangin visor gua kata gua kayak enek ada kemiripan terus di video kali ini kita juga compare nya biar adil sama-sama motif karena ada yang komplain bang kalo motif sama motif polos sama polos masalahnya barang-barang unitnya susah ya jadi yang ada aja nah ini juga yang ada sih sebenernya mumpung adanya yang ini yaudah oke di video lu eh di video lu di depan lu ada apa bang di video lu ini yang versi massal ya oh next rest kan ada yang versi rest ada yang massal bedanya dimana bang? lubang intercom doang sih kalo yang motif sih ini sama ada ini juga ada logo kayetnya juga kalo yang polos ada di samping sini tulisannya kayet kayak gitu gede kalo yang versi rest terus sebenernya sekalian juga buat temen-temen ya kita kasih tau dulu nih sebelum nonton ini diwajibkan nonton dulu yang unboxingnya sama road reviewnya biar ga banyak nanya tentang si track one ini karena di 2 video terakhir itu kita udah jelasin lumayan agak dalem masalah track one karena emang sebelum unboxing dan road reviewnya kita udah fitting dan bongkar-bongkar sampe ke IPS helmnya jadi di depan 2 ada yang terbaru adeknya dari suomi suomi anak baru dari suomi anak baru nih anak baru di perheleman agak nanggung sih bang keluarnya di akhir tahun pagi ini berapa minggu lagi kita ngiranya padahal di tahun depan loh kiranya karena kan baru banget rilis di tahun ini ngiranya ah paling tahun depan kali ya soalnya kan luar negeri duluan biasanya iya ternyata tiba-tiba surprise jeng 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 2 minggu sebelum tahun baru iya keren kali ya kalo tiba-tiba ada di rumah gue ada ya santan kelas kan ngasih-ngasih yang track one kan ngarep ya itu hanya di giveaway iya oke oke kenapa akhirnya kita memutuskan buat membandingkan kedua helm ini padahal secara fitur dan harga doang yang bikin beda spesifikasi sama ya oh yang didapetin juga karena beda dikit sih oke kita kasih tau dulu bang harganya di range berapa untuk kayak TNXRace kalo TNXRace ini di range harga sekarang sudah menyentuh 3 jutaan tiga berapa? 32-33? 32-33 lah harga segituan lah udah menyentuh harga segitu kalo track one berapa bang? untuk yang polos harganya 4,1 dan untuk yang motif seperti ini ini harganya 4,3 dan motif pembalap juga harganya 4,3 bagnanya 4,3 juga ya? bukan STAC eh Bastian ini iya Bastian ini kalo ini banyak sih motif balap ini iya udah banyak banget ini mah udah lama sih nah kan bang secara harga bedanya sejuta tapi secara fitur sama iya mirip-mirip terus apa yang jadi pertimbangan bang bang? yang jadi pertimbangan mungkin lebih apakah masih layak dibeli biarpun sudah nongol yang ibaratnya penyempurnanya lah ya dengan nambah up budget sejutaan kurang lebih ya sejutaan ya gak nyampe sejutaan juga ya kurang lebih segitu apakah lebih baik pilih itu atau masih layak dibeli si NXRace ini di tahun 2022 menyambut lah ya menyambut tahun 2022 menurut lu? masih layak dibeli buat temen-temen yang ngerasa kalo si NXRace ini kayaknya harga yang cukup yang ibaratnya gak pas di dompet kalian iya mungkin kalo yang ngerasa mungkin 4 jutaan itu terlalu over yang nyari cukup 2 juta aja ini masih selayak duit dibeli iya sih terus ada satu lagi yang bocorannya bang yang kita juga udah nyebutin tuh di video sebelumnya rumornya katanya NXRace discontinue katanya digantikan oleh NZRace isunya sih begitu iya isunya begitu yang artinya kemungkinan NXRace ini bakal jadi collector item ataupun barang yang bisa jadi bahan invest kali ya? hmmm mungkin tergantung motif iya sih tergantung motif ya apalagi yang karbonnya nanti itu wiii Espargaro udah pasti sih iya pokoknya Espargaro iya Espargaro ya iya Espargaro udah pasti sih iya yang pengen beli NXRace mending beli diri sekarang deh sebelum kehabisan karena ini sudah kemungkinan ya sudah kemungkinan kemungkinan bakal diskontinue 80% sih yes tapi kalo menurut temen-temen kayak aduh NXRace udah lumayan agak banyak deh gue mending nunggu NZRace-nya aja deh sekalian ya silahkan silahkan tapi kalo emang ngerasain NZRace pun gak ada kabar gak ada info-infonya yaudah nih bisa dilirik nih C-Track 1 yoi buat kalian yang mau komen kok lebih mirip Titicor tahan dulu ya jemole ya jarinya tahan dulu ya hei ingat tahan tahan bukan Titicor walaupun lu sama-sama ada ventilasi jidat Titicor ikutin SRGP ya tahan jarinya tahan oke oke bingung gak juga ini aduh cape-cape orang suami bikin nih bilang di MTD Cross coba lu jadi orang suami sakit hati gak lu oke back to topic oke mau sekalian ini deh bang bahas gede batoknya deh sebelum lanjut lagi nih coba mungkin kalo di kamera keliatan gak sih harusnya keliatan sih harus dikit lu udah lurus oke keliatan gak sih iya gedean ini padahal ini batok M ini M loh pastiin lagi iya M M ini L padahal L tuh tapi itu mungkin karena lebih ini lebih membulat sih gue ngeliatnya sama emang lebih lebar sih masih ada DNA DNA NFR nya sih gue ngeliatnya sih iya makanya gedenya masih sama-sama juga kayak NFR bedanya di ini ya cuman double visornya ya iya tapi kalo track one nih gue suka lukukannya sih banyak banget tuh tapi ada satu yang mengganjel di track one kenapa ventilasi atasnya seperti ini iya kayak gue bilang juga di road review kenapa desain ventilasi atasnya harus kayak daun kayak gitu bentuknya kenapa gak dibikin kayak nexus iya dibikin kayak agresif gitu melancip aja kalo ini kesannya dari samping tuh lucu nih lu suat tuh kalo diliat dari samping lucu bentuk ventilasi atasnya tapi kalo dari depan atau dari atas tuh lu oke lah masih oke gitu ya sih bisa diterima lah ya kalo dari depan atau dari atas lucu aja sih gitu iya bukan satu kekurangan sih kalau gitu opini aja sih kalo gitu iya tapi overall overall bentuknya kita suka overall which is literally overall kita suka sih bentuknya keren gitu dan satu sih kalo misalkan kalian dirumah punya NFR punya next race dan pengen beli ini kalo kalian punya visornya 2 atau 3 iya kalian bisa tukeran kalian inget bisa tukeran iya PNP loh iya di video unboxing gue gue udah tunjukin sama loh kayaknya gue juga bingung tuh gak sama gak bisa jadi iya solusi lah ya sambil nunggu ini visor yang rilis lah itu sih paling cuma beda disini doang guys beda dilakukan disini doang pas inget gue gue sebenernya dari tadi tuh ngeliatin kayak gak asing sebenernya visor dia tuh lebih kayak Stellar deh gue baru ngeliatin iya iya atau speedstar tuh ada di visornya tuh model speedstar iya kan iya lebih ke Stellar atau speedstar iya lebih ke situ sih tapi Stellar sama speedstar itu hampir sama sama visornya sama tapi banyak yang ngeluh Sula eh Sula susah 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 nyarinya banyakan curhat waduh padahal udah nyari di Tokped ada ampe yang komen gitu nyari visor susah ya si Stellar itu sama speedstar karena ya visornya pake Neferatu NX rest sebetulnya solusinya iya tapi ya sekarang pun susah visornya diarpun ya itu yang kemarin dulu jelasin di unboxing kan ada lebih gitu iya di bagian sini di kanan kirinya iya ada lebih kalau di track 1 dia lebih kalau di NFL atau NX rest dia malah kurang ada game ada beda dikit tapi bisa PNP bentuk ratchetnya sama gitu sih jadi kalau misalkan kalian mau photoshoot pengen sun mori pengen di foto keren kan bisa sementara pake visor yang di rumah gitu kan iya sih iya gak keluar kuit lagi guys ya atau mungkin lama-lama kepincut di rumah punya Nefer dan Nexus tuh nambah lagi kali ya sekalian ya track 1 nya gua usah beli visor lagi soalnya kan biasanya akhir tahun ada tutup buku bonusnya pada gede-gede iya 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 udah 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 perbedaannya lagi bang masih bahas visor secara jarak pandang sih vision gua ngerasanya gak tau kenapa kok track 1 kayak lebih luas ya ngerasanya padahal bukanya sama sama gak sih itu sama sama tuh mirip ya cuma karena batoknya gedean ini aja lebih ke ini nih dibawahnya nih oh dia lebih gini ya kalau ditempelin baru keliatan tuh iya 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 pantas lebih luas kerasanya ya ada kemiripan sama SRGP kerasanya jadi guys tadi kalau kalian gak bisa keliatan jadi tuh posisinya kalau untuk si NX race tuh depannya gini kalau si speed startnya gini eh speed start track 1 dia gini jadi bagian moncong depannya tuh turun gitu ngebawah gitu menukik ngelandai lebih luas sih kerasa waktu dipakai gua rata juga iya sih kerasa lebih luas gitu ya biarpun visornya bisa saling tukeran ya tapi ternyata malah luasan dia gitu secara jarak pandang cuma ada satu sih yang mesti kalian perhatiin ketika beli track 1 ini apa tuh buat kalian yang pengguna kacamata gue justru mau balap ataupun non balap gue lebih nyaman sebetulnya di NX race atau NFR karena kan ada beberapa helm yang pakai balap enak pakai balap gak enak kalau pakai kacamata nah justru di track 1 ini gue temuin adalah kalau pakai balap terlalu sempit jadi gak ada space buat kacamata walaupun memang disini sudah ditulis nih buat glasses speed ya kan bahkan ada tag nya tuh udah glasses pas gue pakai helm ini gak ada balap gak pakai balap itu enak banget malah lebih enak lebih enak makanya tadi kan pas video unboxing gue bilang oh agak neken nih dengan frame gue kayak gini kan berarti helm ini yang pengguna kacamata mending saranku jangan pakai balap mungkin sesuai namanya juga track ya kan track gak boleh pakai balap karena helm ini sebetulnya bisa dua bisa track sama route 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 tapi track sih gue rekomen gua udah nanya bahas gimana kagak gimana kagak rekomen orang udah racing approve tuh iya makanya rekomen parah jadi bener-bener mungkin gak sih tahun depan tuh helm-helm yang bisa buat track atau kagak tuh udah dikasih udah dikasih tau gitu di helm ya bisa jadi kan NHK maren udah ini suami udah apakah helm-helm lokal lain akan seperti ini juga bisa jadi terus ini juga sebenernya sih menurut gue sih track 1 tuh kayak jadi penengah gitu ibaratnya kalian yang nyari helm track tapi budgetnya gak lebih dari 6 di baratnya gitu under 6 lah dan kalo emang buat hancur-hancuran sih emang bener-bener buat latihan gitu gak overpriced dan gak kemurahan pas banget menurut gue sih track banget harganya iya sih emang buat track banget sih pas banget harganya pas banget sumpah ini sih track banget sih lebih rekomendasi buat track sih ini terus secara fitting juga gue akuin enak nah iya jauh lebih enak daripada SRGP tolong siak suomi di benerin SRGP-nya PP-nya neken banget buat video unboxing kalian nonton aja di menit 20 deh itu curahan hati reviewer dan user ibarat tuh kayak ditonjok begini gue road review pipi gue kegigit mulu tadi gue nengok petirannya waktu road review tuh begini gue sambil ngomong pipi gue tuh sambil kenakan begini serius itu yang di SRGP loh kegigit-gigit gitu pipi gue mungkin gak sih kalo di SRGP ataupun DNX rasanya kayak busanya tuh terlalu tipis jadi kayak antara busa sama IPS tuh terlalu deket jadi ngerasanya kayak ketekan banget lebih ke sebenernya nih dia karakternya tuh tebel tapi menonjok gitu menekan padet ya iya padet oh iya bener-bener lebih ke padet tapi kalo yang si track one itu lebih ke cenderung empuk kalo kata-kata kami apa tuh namanya tuh? Fluffy iya Fluffy nah itu track one iya Fluffy kalo ini lebih ke padet yang neken nonjok gitu tapi masih enak dipake dan pas buat harian tapi emang gue akuin lebih enak si track one sumpah ya gue pertama kali fitting langsung gak bisa move on iya enak rasain busanya tuh kayak masih kerasa di pipi nyesel gak ya never dikata kalo suomi ngeluarin motifnya sapi sakura sih mungkin gue menyesel tinggal ripet duit lagi mana? tinggal ripet mana? sponsor apalagi apalagi ya jadi kalo Fairaning tapi lo lebih vote mana? ini sih tetap secara berat juga padahal nexel sudah santeng enak tapi masih lebih santeng di tapi Newton ya padahal di video nya dia yangroad review Scorpionecso R1-R dia bilang itu helm teringan yang selama gue cobain ya dan gak lama beda waktu hari mau mau lagi, lah 1x2 beratnya, kaget ya 1x2 40 itu size M gue ketawa loh, lah entengen daripada Kioto ya eh padahal banyak, eh tricarboco tricomposide, iya tricomposide, gue kaget lah ini sama-sama tricomposide kok entengen gini sih, mungkin karena batak juga sih iya ini dimensinya memang kecil banget sih terus proposional kayak lu bilang pas gue pake aja lu bilang, ih cocok banget di badan kurus gitu terus pas gue nonton unboxing lu juga kan di belakang kamera, di lu juga cocok terus lekukannya tuh bener-bener kayak aerodinamis banget di helm ini deh nah buat solusi juga berarti nih temen-temen yang nyari helm yang proposional secara batok gitu, ukuran si track 1 sih, buat orang gemuk masuk, orang kurus masuk, pas gitu ukurannya, pas banget ada lagi yang gue rasain, gue inget ini menurut gue, entah kedukung ventilasi, apa kedukung dari busa yang lu bilang, yang apa tuh namanya Neo Hydro Cooling apa gitu ya Hydro Cool Tekstil terus gue roti review juga abis hujan dingin banget malah gue itu tuh yang gue masih sampe sekarang gue pikirin gue gak tau emang ventilasinya yang enak apa kebantu karena busanya teknologi busanya, tapi dingin banget, cuma kalo menurut gue dua-duanya sih harusnya bisa jadi sih, iya kalo misalkan cuma busa doang belum tentu ya masih panas gitu dipanggil kan lu ngerasa pala lu dingin jadi karena dua-duanya itu terus pas Radit kelar review gue tanya, gimana Joy? satu kata sempurna udah oke segitu iya ibaratnya tuh si suami bikin track one tuh kayak nampar kompetitor lain, pak pak lu bikin helm mahal-mahal gimana sih? iya, masih bedalah nah lu gimana sih bikin helm mahal-mahal kok rasanya gitu nih gue bikin langsung enak dengan harga 4 juta ibaratnya suami tuh nampar kompetitor 4 juta, 4 juta kalo udah masuk sini dan termasuk biaya lain-lain iya sih iya kan murah tapi apa ya kan juga sih murah tapi gak murahan enggak kalo di kelas premium 4 juta ibaratnya gak ada lawan siapa gitu lawannya kalau kalian lihat tuh 4 juta kalian dapet aksen-aksen karbon terus ala-ala Alcantara gitu berkali-kali gitu gue bilang fittingnya sempat ya udah intinya lu kalo yang dedanya gue retabek dateng aja ke toko dah intinya tuh fittingnya tapi beli ya wajib ya kalian harus wajib fittingnya lah berkali-kali kita bilang lah 4 juta tapi fittingnya segini parah luar biasa sempoa secara fitur sama secara bahan sama secara harga beda sejuta tapi fittingnya kalian gak bisa dapetin di helm-helm lain jadi kesimpulan ya kalo kalian emang ngerasa selama ini suomi kayak tertinggalan tren atau kok rasanya balap banget mungkin di tahun 2022 kalian bisa koleksi track 1 sebagai opsional yang ngerasa fans-fansnya suomi nih karena kan kayaknya tahun depan nih suomi bakal naik daun Fransescoestro Badnaya kan digadang-gadang bakal menggantikan ala-ala gurunya iya 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 kan bisa jadi kayak skorpion kan Faorio Cortaro juara dunia oh ada yang gue harapin dari track 1 apa gue harap motive nya Dofi Reborn yang kayak Gundam gue berharap gua setuju 217 setuju soalnya kan di rswi aja kan motif aja round加入 Siapa tau di track one masih bisa tuh. Atau keluar yang Francesco Bagnaia yang seri terakhirnya Valentino Rossi yang putih cuma ada tulisan di belakangnya. Itu simpel ya. Banyak yang ngincer tuh. Banyak juga. Mungkin saja. Kita lihat aja nanti. Ya kita lihat sih nanti sih. Atau mungkin Sumi bisa bikin motif oriental di sini. Mereka belum ada kayak motif-motif di luar pembelap sama motif garis-garis doang ya? Ini sih, baru ini sih. Oh ada, seinget gue dulu tuh yang cyclone, yang bulu-bulu gitu-gitu. Tapi masih kayak goreng ya. Oke, apalagi ya kira-kira ya. Udah sih, intinya kalau kalian pengen koleksi NX-Race bisa jadi pilihan. Karena sudah mulai discontinue dan kemungkinan discontinue. Kemungkinan 80%. Kita lihat aja nanti. Tapi kalau emang kalian cari helm yang bisa buat track, bisa buat jalan biasa, umum. Terus feelnya enak. Nyaman, parah. Parah. Lo gak akan bisa dapetin di... Oh, sebetulnya bisa. Apa tuh? Di Sui. Hmm, ada kemiripan sih gue ngerasa. Tapi gak gini. Gak gini. Enak. Bener-bener ini beda banget sih. Beda banget sama yang lain tuh beda banget. Ini kayak karakter baru. Nomor baru. Kayak gue bilang juga di Retrieveal. Tiga helm jadi satu. Anda. NZ. Stellar. SNGP. Jadilah lahir. Tung. Brojol. Yoi. Pas banget lagi. Merry Christmas lahirnya. Tau aja gitu orang banyak duit. Manggung banget sih. Itu kayak manggung banget sih. Lah gak bener lah. Orang banyak duit beli helm. Enggak. Tahari gue udah abis. Yeay. Besel gak? Eh? Dikit sih. Oke for sale ya. NFR masih full set. XL. Hahaha. Masih ya. XL. Baru berapa? Baru berapa? Sebulan ya? Enggak. Dua bulan? Tiga. Tiga bulan ya. Ya udah masih misalnya jual lah. Nanti udah track one. Ya. Oke. Yang mau. Yang polos seolah DR. Tapi no include visor iridium. Gue gak mau jual nih cariridiumnya. Ntar kesini. Susah jarinya bang. Tinggal pindah disini. Simpel. Oke. Mungkin situ aja. Dari kita. Udah lumayan lah. Ada bercandanya. Ada seriusnya. Keputusannya balik ke kalian. Cuma kalo gue sih. Ini wajib banget sih. Udah intinya wajib lah. Gue juga lebih kesini sebenernya. Iya. Ini kayak pemanis aja sih sebenernya. Dari tadi ya. Kamu nyantai-nyantai disini ya. Karena udah mau stop kan kamu. Iya. Ngasih tau juga sekaliannya. Iya bener-bener. Memang pushnya disini sih sebenernya. Iya sebenernya. Yaudah. Mungkin segitu aja di video kali ini. Yuk iya. Semoga kalian lebih penasaran lagi. Hmm. Buat THR nya udah lari next sih. Hmm. Wajib. Wajib. Oke. Gue bang Zemi. See you next video. Bye bye. Bye. Terima kasih telah menonton!